Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa Polda, Jawa Tengah memprediksi 8.000 kendaraan masuk ke wilayah Jawa Tengah pada puncak arus mudik libur panjang akhir pekan dan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan 177 personel diturunkan. Lonjakan volume kendaraan diperkirakan terjadi pada selasa malam dan juga hingga Rabu pagi. Dari 8.000 kendaraan yang diprediksi masuk ke wilayah Jawa Tengah namun hanya separuhnya yang kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur tol Transjawa ruas pejagaan kemalam. Sedangkan untuk sisanya pemirsa memilih untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan yakni pejagaan perupuk bagi pemudik yang akan melanjutkan ke sejumlah kota di selatan Jawa. Sebanyak 17 res area di jalur tol Transjawa disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan pemudik termasuk diantaranya dilakukan rapid test. Kapasitas rapid, maksud kami kapasitas res area juga dibatasi hanya 50% untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan dan juga adanya kerumunan orang-orang di res area. Oleh karena itu, operasi zebra, titik beratnya adalah dalam rangka ikut serta memutus rantai COVID-19 sendiri. Tidak peduli itu para pemudik di wilayah kita. Oleh karena itu, dari 17 res area yang tersebar di tol khususnya wilayah kota Jawa Tengah sudah kita siapkan pengecekan suhu dan rapid. Kita bekerja sama dengan gugus tugas termasuk pembatasan res area dari fluktuatif kendaraan. Libur panjang akhir pekan bersama dengan cuti bersama dimanfaatkan sebagian besar warga Jakarta berlibur termasuk ke kampung halaman. Jawa Tengah, salah satu destinasi liburan warga. Kita segera bergabung bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum Pak Ganjar, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kami ucapkan sahabat ulang tahun Pak Ganjar kemarin bulan tahun ke-52 mudah-mudahan sehat selalu Pak dan juga bisa mengawal Jawa Tengah untuk maju terus Pak. Amin, amin, berima kasih. Pak Ganjar, ini sebanyak lebih dari 147 ribu kendaraan meninggalkan ibu kota dan jumlah ini mengalahkan jumlah mudik lebaran tahun 2020. Jawa Tengah menjadi salah satu kota tujuan warga. Bagaimana Pak Ganjar menanggapi hal ini Pak? Ya, kalau dari sisi jumlahnya tetap lebih banyak pada saat bulan kemarin. Karena kemarin itu 300 ribuan lebih. Cuman hari ini mungkin agak banyak. Tadi pagi saya melihat pema yang naik sepeda motor sudah dinaikkan dengan truck dan sebagainya. Kami memantau tentu bersama Pak Kapolda masing-masing ada di postnya dan kemudian sampai dengan hari ini lonjakan belum berarti penerapan di beberapa res area mulai menunjukkan peningkatan namun kita belum melakukan pembatasan sampai dengan 50%. Teman-teman dari Tirlanda sudah mengantisipasi termasuk dari dinas perhubungan termasuk dinas pariwisata untuk melakukan ceking-ceking di mana potensi-potensi kerumunan itu akan terjadi. Jadi kita tetap siaga Pak sampai dengan hari ini. Baik Pak Ganjar, apa langkah antisipasi dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk kemudian menghadapi situasi libur panjang akhir pekan kali ini? Karena kalau kita berkaca dari data Satgas COVID-19 libur panjang pada bulan Mei dan juga Agustus itu mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19 hingga 118 persen Pak. Iya, data itu bagus ya untuk menjadi peringatan kepada kita semua maka kemarin saya sampaikan seperti kau saya ini pokoknya no mudik no cry begitu ya sehingga kawan-kawan dari berbagai komunitas kita minta untuk mendorong kawan-kawan liburan di rumah saja. Namun demikian ketika kemudian mereka harus mudik kami memberikan pesan-pesan nanti akan ada random test ya random PCR test begitu terus kemudian kawan-kawan bupati wali kota semua stand-by juga untuk menyambut kedatangan mereka setidaknya mereka melakukan ceking-ceking seperti protokol kesehatan pada saat mereka dulu menghandle mudik pada saat lebaran dimana kemudian ada komunitas-komunitas di bawah yang menggerakkan apa yang kami sebut sebagai Joko Tonggo menjaga tetangga mereka yang hadir keluar masuk ada kejala atau tidak namun demikian juga dinas kesehatan termasuk Saga tidak tinggal diam kita menyiapkan rumah sakit-rumah sakit untuk siaga peralatan-peralatan disiapkan terus kemudian isolasi dan kami tentu saja menghitung-hitung terus mengkalkulasi terus-menerus mudah-mudahan tidak terjadi outbreak begitu tapi seandainya terjadi kita mesti siap-siap makanya sekarang patroin lagi jalan sampai dengan pagi ini kami masih terus pantau destinasi-destinasi pariwisata yang ramai termasuk ada 4 titik yang digerakkan oleh dinas pariwisata kami di bagian timur, tengah, barat, utara begitu terus kemudian mereka melakukan tindakan sekaligus merhatikan umpama yang terjadi di restoran atau warung-warung karena seringkali tidak menjaga jarak tidak menyediakan tempat maka saat itu juga kita berikan peringatan Anda perbaiki hari ini atau saya tutup nah, tindakan-tindakan tegas ini kita sampaikan agar kemudian semua tidak pakai aji mumpung mumpung liburan ada kesempatan dapat rezeki tapi sampai terhadap kondisi kesehatan nah, kita tidak berhenti untuk memantau itu maka patroli berjalan terus meskipun ini liburnya panjang tapi kawan-kawan di Jawa Tengah para kepala dinas tidak libur mereka memantau terus baik yang di posko maupun di lapangan bersama kepolisian dan dibantu oleh TNI begitu baik, artinya ini Pemprov Jawa Tengah siap untuk melakukan langkah-langkah 3T yakni testing, tracing dan juga treatment kepada warga seusai libur panjang ini berakhir ya Pak Ganjar iya, sebenarnya tanpa liburan pun kita sudah melakukan itu maka begitu keputusan nasional melakukan sebuah keputusan ya ini libur panjang maka kami langsung mengkalkulasi semua mesti siap-siap semua mesti waspada semua mesti antisipasi dan bagaimana kita bisa mengeliminasi karena sebenarnya mitigasi kita sudah kelihatan kok kalau mereka mudik pakai kendaraan umum nah itu di tempat-tempat kendaraan umum itu potensi yang harus diawasi kalau mereka pakai kendaraan pribadi dan kendaraan pribadinya satu keluarga sampai rumah insya Allah aman syukur-syukur mereka punya kesadaran yang bagus sebelum berangkat publik mereka katakan apa namanya melakukan tes dulu meyakinkan sehat dulu itu ada pencegahan yang bisa dilakukan saya juga menyampaikan tolong nanti kalau di kampung kalau silaturahni untuk saudara-saudara kita yang sesepo yang sudah apa namanya harus istirahat di rumah katakan begitu gak usah ditengok dulu kenapa agar kita mengamankan nah edukasi-edukasi ini kita cerewet terus setiap hari agar bisa melakukan pencegahan jadi kita harus siaga dalam kondisi apapun juga baik semoga pandemi di negeri ini bisa segera perakhir terima kasih banyak Pak Ganjer Pernowo Gubernur Jawa Tengah atas waktunya bersama dengan seputar Enyusiang NCTI sehat selalu Pak dan selamat bertugas kembali terima kasih Mbak